Presiden Jokowi Dodo hari ini melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan Presiden akan berlangsung selama 3 hari. Ini merupakan groundbreaking tahap 2 setelah sebelumnya groundbreaking tahap pertama telah dilakukan pada September lalu. Ada 10 kegiatan groundbreaking yang berasal dari anggaran, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari swasta. Semuanya merupakan fasilitas utama yang akan ada di IKN di antaranya bandara, rumah sakit, pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Alphanya Rizky di Ibu Kota Nusantara hari ini. Alphanya, jadi apa saja fasilitas yang hari ini akan dilakukan groundbreaking oleh Presiden? Secara total ada 9 infrastruktur publik yang kemudian akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Tepatnya saat ini saya berada di kawasan Pakuwan Nusantara yang merupakan gedung multiguna atau gedung bisnis yang nantinya akan digunakan atau dioperasikan di Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya tadi Presiden juga sudah melakukan groundbreaking di dua fasilitas, yaitu yang pertama adalah Bandar Udara VVIP. Kemudian ditargetkan akan beroperasi pada Desember tahun 2024. Kemudian selanjutnya Presiden juga melakukan groundbreaking di fasilitas umum rumah sakit Mayapada yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan sebentar lagi Presiden juga akan melakukan groundbreaking di gedung multiguna Pakuwan Nusantara. Dan selanjutnya nanti setelah istirahat makasih yang Presiden akan melanjutkan groundbreaking di lima lokasi lainnya, di lima infrastruktur penting lainnya yang kemudian akan segera beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Ada sekolah, ada juga gedung bisnis dan beberapa fasilitas umum lainnya. Presiden menekankan bahwa Bandara VVIP atau infrastruktur yang berada di IKN, salah satunya Bandara VVIP, ini sangat penting untuk menunjang mobilitas yang berada di Ibu Kota Nusantara mengingat aksesibilitas dari lokasi ini yang cukup sulit. Sehingga dibutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai untuk kemudian bisa mempermudah mobilitas keluar masuk dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Untuk selekapnya, berikut cuplikan sambutan Presiden Joko Widodo pada groundbreaking Bandara VVIP. Bukan groundbreaking pembangunan Bandara Udara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024, tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024. Kehadiran Bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan Bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Selain melakukan, membuka proses pembangunan di beberapa infrastruktur negara, Presiden juga meninjau progres pembangunan dari tol balik papan menuju Ibu Kota Nusantara. Ditargetkan juga pada Juni tahun 2024, tol balik papan Ibu Kota Negara ini juga akan segera beroperasi dan akan semakin mempermudah mobilitas dan juga distribusi barang keluar masuk dari Ibu Kota Nusantara. Langsung dari Kalimantan TV Timur, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Alvanya Rizky melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Terima kasih.